Hai assalamualaikum sahabat semua ketemu lagi dengan saya Giyama Orchid di video kali ini saya akan mengulas tentang Palainopsis amabilis anggrek ini merupakan anggrek bulat yang ditetapkan sebagai puspa bangsa Indonesia anggreknya cantik, anggrek spesies dengan warna bunga putih bagian tengah kuning ini cantik seperti ini ya sahabat jadi ada tiga jenis bunga di Indonesia yang ditetapkan sebagai bunga nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2003 tentang satwa dan bunga nasional salah satunya adalah anggrek bulat Palainopsis amabilis ini anggrek ini kita ketahui banyak sekali dibudidayakan dan menjadi tanaman koleksi yang memiliki nilai ekonomi dan memiliki keunggulan pada bunganya bunga amabilis ini pada waktu berbunga akan bertahan cukup lama pada kondisi lingkungan yang bagus akan mampu bertahan sampai 2 bulan bahkan lebih ukuran bunga dengan diameter bunga antara 6 sampai 10 cm ini untuk bunganya cantik seperti ini lidahnya kuning nah bagi pembudidaya anggrek Palainopsis amabilis ini seringkali dijadikan sebagai indukan dan disilangkan dengan anggrek bulan lainnya karena anggrek ini tahan banting gampang tumbuh dan mudah berbunga juga kemudian anggrek ini tersebar luas di seluruh Indonesia dapat dijumpai mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua untuk kenopnya seperti ini ya bentuknya jadi dalam satu batang tangkai bunga bisa rimbun dan memiliki kenop yang cukup banyak seperti ini apabila sudah mekar semua akan terlihat sangat cantik kemudian untuk perkembang pihakannya pun cukup mudah kadang-kadang dia akan tumbuh tunas baru di sekitar batangnya nah itu ada tunas baru anggrek bulan kecil ya sahabat kelihatan ya kemudian kadang-kadang juga dia akan muncul pada tangkai bunga nanti akan muncul kegi baru nanti bisa dipisahkan apabila keginya sudah memiliki akar yang cukup nanti baru kita pisahkan dari induknya kemudian anggrek ini cara hidupnya secara efifit kebanyakan yaitu menempel pada capang atau batang pohon namun saat ini banyak kita jumpai anggrek amabilis ini ditanam di pot nah sahabat semua semoga informasi ini bermanfaat terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh